DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan rancangan Undang-Undang APBN 2020 di mana APBN difokuskan pada kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ditemui usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Andi Akmal Pasludin menyatakan, DPR dan pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 menyentuh 5,3 persen dan angka kemiskinan bisa ditekan di bawah 9 persen. Selain itu, dana desa dan dana transfer daerah dengan total 856 triliun rupiah diharapkan berkontribusi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya desa. Harapan kita dengan postur APBN kita 2.540 triliun ini, ini bisa menjadi stimulus bagi negara kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita dan mendorong perkembangan di daerah. Kita tahu bahwa ada 856 triliun dana daerah dan dana desa yang kita sudah putuskan. Anggota Banggar DPR RI Andi Akmal menambahkan, hal lain yang menjadi sorotan adalah anggaran pendidikan yang akan disalurkan ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus. APBN 2020 yang bertema pembangunan sumber daya manusia bisa tercapai melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pendidikan tersebar di beberapa kementerian tentunya ya, dan kita berikan juga dana pendidikan ini ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus. Misalnya pembangunan ruang kelas belajar yang sudah nggak layak ya, untuk guru-guru juga ya, honorer maupun yang tetap. Kemudian juga ada untuk bantuan operasional sekolah, dan termasuk juga dana kesehatan. Alda dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.